Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu hobi dan salam jedor oke seperti yang saya jelaskan tadi ya yang saya mau review monster mahamerum seperti apa sih barangnya barangnya seperti ini kawan ini ya ini yang saya mau terangkan ini yang monster mahamerum ini kelebihannya apa dan kekurangannya apa kalau kekurangannya jangan diomongin gitu kawan oke kita ngomong-ngomong dari popor dulu ya popor ini pakai CNC juga kawan pembuatannya itu pakai CNC jadi tingkat kepresisiannya kita lebih mantep ya lebih mantep sekali pokoknya dan ini halus dipegang kayak gini halus sekali kawan karena ini pakai alat CNC gitu dan di bagian bahan popor ini sudah terdapat karet ya karet ini fungsinya untuk sandaran bau sandaran baunya pakai karet mentah seperti ini ini cukup ya terus ini bahan popor itu dari kayu apa sih gitu biasanya kawan-kawan ada yang tanya bahan popornya ini pakai bahan popor kayu maoni oh kayu mindi ini kawan ini pakai kayu mindi bukan maoni ya ini pakai kayu mindi dengan pembuatan CNC gitu kawan popor aja pakai CNC kawan bayangin aja mantep sekali ini boleh dipinang kawan langsung dihubungi saja nomor WA nya itu disitu ada nomor WA nya ya tertarah gitu dan ini tarikan kita pakai tarikan monster sendiri dengan tarikan 2 speed ya kayaknya ini kita hitung aja 1 2 oh 2 speed bener kawan ini dengan tarikan 2 speed dengan pakai chamber full CNC ini saya jelasin ini pakainya CNC semua full CNC kawan jadi tingkat kerapiannya bisa dilihat sendiri ya mantep sekali ini sih kalau bagi saya sih dibuat pajangan saja kawan soalnya rapi sekali mantep sekali ini kalau buat terburu itu ya gimana ya ya enak sih tapi eman-eman kawan eman-eman itu dari bahasanya itu apa pak sangat disayangkan kawan sangat disayangkan ya senapanya ini soalnya rapi banget pembuatannya terus ini larasnya pakai laras apa sih biasanya kawan-kawan kan ada yang pak tanya kayak gitu ini larasnya itu pakai laras pilihan kawan ini pakai laras pilihan untuk kodenya ini pakai laras kode 14 14 alurnya pakai alur 12 alur 12 itu fungsinya untuk tingkat akurasi itu lebih bagus kawan dan ini kalau mau nembak itu gak salah sasaran kawan gitu harus pas gitu nitik ya nitik gitu kalau menembak mata pasti kramata gitu dan ini kok ada ini dua cincin ini ya namanya cincin itu kawan dua cincin ini fungsinya itu apa dua cincin ini fungsinya untuk buat laras itu tidak getar kawan kalau larasnya tidak getar tapi otomatis kan akurasinya bisa bagus gitu kalau ini ada dua cincin ya dan ini cincinnya aja rapi banget seperti ini bisa dilihat terus pengisiannya dari mana nah ini kita perlihatkan pengisiannya dari depan sini ya dari depan sini pakai mini coupler drat pakainya mini coupler drat seperti ini ya pakai mini coupler drat nah ini kawan yang sangat disayangkan ya dia masih pakai mini coupler drat gitu bukan tempat dari sini pengisian mini coupler itu kawan kekurangannya disitu kalau ini pakai mini coupler disini pasti bagus sekali nah disini juga ada drat kawan drat ini fungsinya untuk memasang perdam oke dan disini juga menyediakan perdam juga kalau mau tambah teleskop juga bisa kawan langsung saja dihubungi nomor WA nya itu terus kalau mau tambah pompa gimana bisa kawan disini juga menyediakan pompa PCP untuk senapan ini pompa PCP itu bisa untuk mempas sepeda motor juga kawan jadi serba guna gitu terus ini bisa pakai magazin nggak ini senapannya ini sudah dibuat untuk bisa pakai magazin nah ini kalau mau pasang magazin single suitnya ini tinggal didorong seperti ini ini bisa pakai magazin juga dari sini aja sudah rapi seperti ini kawan nah gitu kawan terus disini juga sudah terdapat safety trigger atau pengaman picu di bagian picunya ini ya kalau didorong kesini otomatis bisa dibuat nembak itu fungsi dari safety trigger kalau didorong kesini bisa itu kawan manometernya ada nggak nah manometernya ini ada kawan manometernya sudah ada di bagian bawah di bagian bawah sini ada manometernya ya manometernya ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa terus tabungnya itu pakai tabung apa nah tabungnya ini pakai tabung durel kawan tabungnya ini pakai tabung durel OD38 jadi bedanya kok tabung OD38 sama OD lain ada 28 ada 25 gitu bedanya itu di tabungnya itu lebih besar kawan kalau pakai tabung lebih besar itu otomatis dianya itu nampung anginnya itu lebih banyak kawan gitu ya gitu walaupun agak berat sedikit tapi kan nampung anginnya lebih banyak jadi gak kalau di hutan kehabisan angin gitu nah ini ini untuk tembakannya itu berapa kali ya biasanya ada yang tanya kayak gitu untuk ini kalau dibuat setelan standar itu bisa 50 lebih gitu kawan setelan ringan kalau mau setelan yang keras itu ya cukup lumayan boros gitu karena senapan itu kalau mau power besar otomatis dia menggunakan anginnya itu lebih keras kawan lebih banyak gitu jadi gak bisa angin irit tapi keras itu sangat minim kawan gak bisa ya gak bisa kayak gitu karena ini senapannya pakai senapan angin oke dan senapan ini serba guna kawan kalau mau nembak besar itu bisa kalau mau nembak yang burung pipit itu juga bisa kawan soalnya disini sudah ada setelan powernya di bagian belakang sini ada setelan powernya dan setelan powernya diputar ini ringan kalau mau dikendorin kayak gini powernya ringan gitu kalau mau dikerasin kalau ada buruan yang besar kalau mau ada buruan yang besar itu tinggal dikencengin aja kawan langsung tebak sedar gitu karena senapan ini bisa tingkat akurasinya mantep bisa nitik soalnya ini pakai laras pilihan gitu kawan kalau masalah akurasi bisa terjamin kawan soalnya kalau di CVA software ini garansi dua bulan kawan ini kalau senapan ini bergaransi dua bulan kalau ada kebocolan langsung ditanyain aja langsung saya jawab kawan karena saya yang bagian quality control dan service kalau pembeliannya dari CVA software langsung tangani gitu kawan ini bisa dilihat ya ini monster mahameru dan disini ada mahamerunya juga ini keluaran terbaru kawan dari yuki ultimate mahameru ini buatannya ini pakai CNC semua nah jadinya ya tingkat kerapiannya itu sangat rapi sekali ya bisa dilihat sendiri ini koper saja halus seperti ini nih gitu kawan dan kalau disini itu packingannya pakai packing kayu kawan jadi aman gitu nggak takut patah atau gimana gitu begitu ya sudah cukup sekian dari review saat ini saya udah dulu kalau mau tanya-tanya langsung dihubungi saja nomor WA nya itu dan jangan lupa like komen dan subscribe nya tentunya nyalakan tombol lonceng biar kalau saya buat video langsung bisa lihat kawan gitu oke ya sudah cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu lebih dan salam sila batuk ak wabarakatuh